Chapter 408 Seragam Persekutuan Wulin Menurutku Stefan Jiang itu juga tidak hebat-hebat amat. Di jalan raya meninggalkan kota Jiang, Travis Lu bertanya-tanya kebingungan. Seraya mengemudi, mengapa Master menghabiskan begitu banyak bahan obat, yang berharga agar bisa menemukannya. Tanaman obat berumur 100 tahun di barter dengan Stefan Jiang dan selusin Grandmaster dari keluarga Niu bekerja untuk kita, itu sangat sepadan. Diklu duduk di kursi belakang. Matanya terpejam dan kedua tangannya memegang tongkat jalan. Dia pun mencibir, ada pun hadiah yang kujanjikan, itu hanyalah camilan untuk orang mati, tidak peduli berapa jumlahnya takkan berarti. Maksud Master aku sudah mengerti. Setelah mendengar ini, Travis Lu tiba-tiba tertawa licik. Tak boleh pergi. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Setelah mendengarkan cerita Stefan Jiang, Viet Hu membuju dengan ekspresi serius. Meskipun makam dipilih Diklu sangat berharga, itu juga sangat berbahaya. Diklu suka menggunakan orang lain untuk memecahkan berbagai jebakan di makam. Tujuannya mengundang Tuan jelas karena dia ingin membuatmu menjadikan umpan. Tidak heran dia pergi ke Provinsi Jiang untuk mencari seseorang. Setelah mendengarkan kata-kata Viet Hu, Stefan Jiang mendadak tersadar, dia ingin kita menemukan jalan untuknya. Berdasarkan pemahamanku tentang Diklu, dia pasti telah menemukan banyak orang di Provinsi B. Viet Hu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, orang-orang itu adalah mitranya yang sebenarnya, sementara kita hanyalah umpan di matanya. Kalau begitu, aku malah harus ikut bergabung dengan keramaian ini. Stefan Jiang menyipitkan matanya dan katanya dengan nada bermain-main, kamu akan melihat siapa yang menjadi umpannya. Aku akan pergi bersama Tuan. Henson Niu dan Noel Duan mengutarakan pendapatnya secara bersamaan. Karena kita tahu perjalanan ini berbahaya, kalian malahan tak boleh ikut pergi. Akan lebih mudah bagiku untuk pergi sendiri. Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kalau dia tidak mengetahui tujuan Diklu, dia mungkin saja akan membawa semua petarung yang di bawah komandonya. Namun sekarang dia tahu ini adalah langkah berbahaya, Stefan Jiang tidak bisa membiarkan anak buahnya mengambil risiko. Dua hari kemudian, di dalam mobil yang melaju di jalan raya menuju ibu kota Provinsi B, Noel Duan berbaring malas di kursi belakang dan tertidur sementara itu, Fiat Hu duduk di kursi penumpang memasang ekspresi yang serius. Sialan, sungguh tak luk pada kalian. Sudah kularang tapi kalian bersikeras ikut. Stefan Jiang mengumpat saat mengemudi, sekarang kalian menyuruhku, seorang bos, untuk menjadi supir kalian. Apa ini masuk akal? Konyol sekali. Awalnya Stefan Jiang berencana untuk pergi sendirian ke pertemuan yang dijanjikan. Tapi, Noel Duan baik hidup maupun mati bersikeras menemani Stefan Jiang. Alasan Noel Duan sangat kuat. Dia berjanji pada Wu bersaudara untuk selalu melindungi keselamatan Stefan Jiang, dan dia harus memenuhi janjinya bahkan sampai maut menjemput. Fiat Hu dengan pengalamannya sebagai anggota dan kelompok perampok makam dan dapat membantu Stefan Jiang semaksimal mungkin, tentu saja dia harus pergi bersamanya. Dalam keputus asaan, Stefan Jiang hanya bisa membawa Fiat Hu dan Noel Duan bersamanya. Namun, tak seorang pun dari mereka yang tahu caranya untuk mengemudi mau tak mau, Stefan Jiang yang jadi supinya. Tuan, aku masih merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak, kita lupakan saja ini. Mengabaikan keluhan Stefan Jiang, Fiat Hu membuju dengan wajah khawatir, Jika kamu tertarik untuk pergi ke makam itu, aku dapat mengajakmu menemukan beberapa makam kuno dan kita bisa menjelajah sendiri. Diklu adalah pria kejam seumpama memakan orang sampai tulangnya tak terlihat. Bekerja sama dengannya sama saja seperti meminta harimau memberikan kulitnya. Aku suka sekali mencabut gigi dari mulut harimau. Stefan Jiang menyeringai dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, aku tidak tertarik untuk pergi ke makam. Hanya saja Diklu berkata bahwa dia akan memberiku 5 tanaman obat yang berusia lebih dari 100 tahun ketika masalah ini selesai. Inilah hal yang kusukai. Fiat, aku perlu meningkatkan diri sekarang, dan kalian juga perlu meningkatkan diri. Yang paling kita butuhkan adalah bahan obat dengan usia tinggi, bagaimana menurutmu? Fiat Hu langsung terdiam. Dia tahu bahwa Stefan Jiang memiliki lebih dari selusin tanaman obat berusia seabad yang dimunikan menjadi ramuan olehnya ini untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Sekarang, berkat bantuan dari ramuan, tingkat kultivasi Noel Duan dan Fiat Hu telah meningkat pesat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk mencapai puncak Grandmaster Agung, tetapi mereka juga akan menguras abis semua persediaan bahan obat milik Stefan Jiang. Dan, ada alasan lain yang lebih penting. Tanpa memberi Fiat Hu kesempatan untuk berbicara, nada Stefan Jiang tiba-tiba berubah menjadi serius, aku ingin menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, karena itu aku harus melalui pelatihan berat. Semata-mata mengandalkan obat-obatan saja takkan membuatku menjadi pendekar kuat sungguhan. Terlebih, aku tidak punya banyak waktu sekarang. Fiat Hu menggerakkan bibirnya tetapi berhenti bicara. Dia tahu tentang janji satu tahun antara Stefan Jiang dan Michelle Jiang, dan dia memahami keinginan Stefan Jiang untuk menjadi lebih kuat. Jangan khawatir. Denganmu, seorang ahli perampok makam, takkan mudah bagi diklu untuk mengelabuhiku. Stefan Jiang menyeringai dan memandang Noel Duan yang sedang mendengkur di kursi belakang dengan jahil. Kalau nantinya kita benar-benar, menghadapi bahaya, kita hianati saja Kak Noel. Dia memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, jadi dia bisa menjadi tameng kita untuk sementara waktu. Itu ide yang bagus. Mendengar ini, Fiat Hu, yang tadinya mengerutkan kening pun menjadi tertawa. Lewat tengah hari, Stefan Jiang dan lainnya tiba di kota Provinsi Bay, di luar gerbang kediaman lu. Selama perjalanan, Stefan Jiang harus mengakui bahwa Provinsi Bay memang jauh lebih makmur daripada Provinsi Jiang. Kediaman keluarga lu saja berkali-kali lipat lebih mewah daripada kediaman keluarga Niu. Keluarga lu belum menjadi keluarga teratas di Provinsi Bay, tapi keluarga Niu sudah menjadi keluarga pertama di Provinsi Jiang. Sekilas saja, perbedaannya sudah terlihat jelas. Stefan Jiang dari Provinsi Jiang datang untuk menepati janji. Kedatangan aku untuk mengunjungi master lu. Berdiri di gerbang vila, Stefan Jiang menjelaskan tujuannya kepada penjaga. Penjaga pintu segera menyingkir untuk menelpon. Tuan, aku belum pernah bertemu di klu. Jadi, tolong sembunyikan namaku untuk saat ini. Fiat Hu mengingatkan dengan suara rendah, walau aku bukan orang ternama, aku agak terkenal di kalangan perampok makan. Kita tak boleh membuat di klu mewaspadaiku. Paham. Stefan Jiang tersenyum sambil mengangguk. Hei, Stefan Jiang, kamu benar-benar datang. Segera, Travis lu keluar dari vila dan memandang Stefan Jiang dengan janggal. Kupikir kamu akan menelan tanaman obat berusia seabad itu, lalu mengingkari janjimu dan mengecewakan kami. Aku, Stefan Jiang, selalu menepati janjiku. Aku tidak akan mengingkari janjiku sebatas karena sebuah tanaman obat. Stefan Jiang menjawab dengan tenang. Cih. Kalau kulihat, kamu tak punya nyali untuk mengingkari janjimu. Travis lu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kamu berani menelan barang-barang master lu dan tidak melakukan apapun, keluarga lu akan membunuhmu dalam hitungan menit. Siapa cecunguk ini? Jago sekali pura-puranya. Perlu dipukul habis-habisan. Mendengar hal tersebut, Noel Duan seketika naik darah. Otot-ototnya menbengkak besar sampai-sampai nyaris merobek pakaiannya. Jangan gegabuh. Fiat Hu dengan cepat menahan Noel Duan, tidak membiarkannya merusak rencana Stefan Jiang. Kenapa hanya ada tiga orang? Travis lu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, di mana wanita sombong itu sebelumnya. Master lu baru saja memintaku untuk membawa orang-orangku ke pertemuan ini. Stefan Jiang menunjuk dirinya sendiri, Noel Duan dan Fiat Hu. Apa kamu keberatan denganku dan orang-orangku? Saat ini, master sedang menjamu tamu-tamu terhormat. Raut mimik Travis lu sedikit muram, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kalian datang di saat yang tepat, kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bos besar di Provinsi Bel. Masuklah. Di bawah tuntunan Travis lu, Stefan Jiang dan yang lainnya memasuki vila dan sampai ke ruang tamu. Dik lu sedang minum teh dan berbincang dengan dua pria paruh baya berseragam. Yang satu berkulit gelap, bertubuh tegap, dan berkepala botak. Yang lainnya tampak seperti seorang sarjana konfusianisme yang lembut. Melihat seragam kedua pria itu, ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah. Dia segera mengedipkan mata ke arah Noel Duan dan Fiat Hu tanpa disadari. Mimik Noel Duan dan Fiat Hu sudah terlampau suram. Mereka juga merasakan pertentangan yang kuat terhadap kedua orang berseragam itu. Sebab pakaian yang dikenakan mereka adalah seragam persekutuan Wu Lin. Chapter 409 Wiman Wu Meskipun dalam penjelajahan makam Raja Wilbert kali ini terdapat banyak pasukan, jika Master Lu bersedia bekerja sama dengan persekutuan Wu Lin, maka kami pasti akan menjadi pemenang di akhir. Pria paruh baya botak dengan wajah penuh senyuman berbincang tentang masa depan cerah bersama Dik Lu. Pemuda anggun itu menyesap tehnya dengan hati-hati, mimik wajahnya terhanyut pada rasa minumannya, sama sekali tidak membuka suara. Ini adalah hal yang lumrah. Aka seperempat akan menggunakan pengalamanku untuk mendukung kekuatan persekutuan Wu Lin. Dik Lu dengan hormat menuangkan teh untuk mereka berdua. Ekspresi wajahnya memuji-muji dan menyanjung mereka. Bahkan jika kita menghadapi keluarga teratas itu, kita pasti akan memenangkan kemenangan penuh. Seperti dugaan Fiet Hu, kedatangan Dik Lu di Provinsi Jiang adalah untuk mencari umpan semata, sedangkan yang dia cari di Provinsi Bay barulah rekan kerjasama. Kekuatan paling kuat di Provinsi Bay adalah cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi Bay, dan ini adalah mitra sejati Dik Lu. Sepertinya kita kedatangan tamu. Pria paruh baya anggun yang sedari tadi diam, menyeruput tehnya sembari mengingatkan. Pria botak itu hanya mengambil cangkir teh dan berkata dengan nada mengejek, ini seharusnya umpan yang disebutkan master sebelumnya. Tuan bijaksana, meski kita akan menang dengan menggabungkan kekuatan, masih harus ada yang berkorban. Dik Lu tersenyum dingin, lalu menatap Stefan Jiang dan yang lainnya yang masuk. Dia berkata dengan antusias, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, Stefan kamu memang bisa dipercaya, bahkan sampai datang sehari lebih awal. Menerima uang dari pihak lain untuk melakukan pekerjaan, itu adalah hal yang sudah sepantasnya aku lakukan. Stefan Jiang menjawab dengan sopan, aku, Stefan Jiang, selalu menepati janjiku dan tidak akan pernah. Krak! Sebelum Stefan Jiang sempat selesal berbicara, pria paruh baya botak itu membanting cangkir teh di tangannya ke tanah. Matanya menatap lekat-lekat Stefan Jiang. Kamu bilang siapa namamu? Siapa ini? Tak disangka-sangka, reaksi pria botak itu akan sebesar itu, Stefan Jiang bertanya pada master Lu dengan ragu. Boca ini adalah Raja Provinsi Jiang yang menggantikan Parishniu di Provinsi Jiang, Stefan Jiang. Master Lu juga sedikit bingung dan dengan cepat memperkenalkan, Stefan, ini. Brengsek, Raja Provinsi Jiang apaan? Menurutku dia lebih cocok dipanggil Raja Gigolo Provinsi Jiang. Sebelum master Lu selesai berbicara, pria paruh baya itu sontak berdiri dan memelototi Stefan Jiang sambil menggertakkan gigi. Beraninya kamu, seorang pencuri kecil, muncul di hadapanku, kamu pikir aku tak berani menghancurkan tubuhmu menjadi serpihan. Melihat adanya rasa permusuhan yang besar dari pihak lain, Stefan Jiang mengerutkan kening. Tak tahu ada dendam apa yang aku miliki denganmu, sampai-sampai membuatmu memiliki kebencian yang begitu besar terhadapku. Stefan Jiang tahu Michelle Ji memimpin orang-orang untuk menyerang cabang persekutuan Wulin di Provinsi Zong demi menyelamatkan dirinya. Hal ini pastinya akan membuat orang-orang di persekutuan Wulin sangat tidak senang. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh pria botak itu agak kelewatan. Aku punya dendam berkarat denganmu. Mata pria paruh baya itu memerah dan dia mengepalkan tinjunya. Apakah kamu masih ingat Wadewu? Mendengar pertanyaannya, Stefan Jiang menyadari bahwa orang ini mungkin berhubungan dengan Wadewu. Kalau begitu, ini bukan sebatas dendam kepada Michelle Ji yang telah menyerang persekutuan Wulin. Wadewu berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji dan menipu aku agar terjebak di penjara cabang persekutuan Wulin. Dia telah menerima hukuman yang pantas. Stefan Jiang lebih dulu menceritakan kejahatan Wadewu dan berkata dengan tenang, Tentu saja, aku ingat padanya. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang kejahatan Wadewu. Singkatnya, Kamulah yang membunuhnya. Pria paruh baya itu menggertakkan gigi dan meraung, Namaku Wiman Wu, Dan Wadewu adalah adik kandungku. Sial, Apakah ini suatu kebetulan? Sudut mulut Stefan Jiang berkedut-kedut. Awalnya, Stefan Jiang mengira dia adalah anggota persekutuan Wulin, Dan merasa ketidakadilan karena insiden penyerangan terhadap cabang persekutuan Wulin. Di luar dugaan, Dia ternyata saudara kandung Wadewu. Kalau begitu, Kebenciannya ini sudah terlampau besar. Bocah, Karena kita sudah bertemu hari ini, Maka aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku. Begitu dia selesai berbicara, Wiman Wu meledakkan aura yang menakutkan dan menekan. Tubuhnya mengeluarkan dengan niat membunuh yang terus meningkat, Dan kultifasinya bahkan lebih kuat daripada Wadewu. Boleh juga, Wadewu menyakitiku, Tapi aku sendiri tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Jadi, Aku akan mengakhirinya saja denganmu. Stefan Jiang tidak takut sama sekali. Dia membuka postur tubuhnya dan bersiap untuk menyerang. Menghadapi adegan ini, Diklu benar-benar tercengang. Mengenai insiden hancunya cabang persekutuan Wu Lin, Itu sudah merupakan hal yang sangat memalukan dan terhina bagi persekutuan Wu Lin. Apalagi semua pihak yang terlibat dibungkam sehingga dunia luar tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Diklu sama sekali tidak tahu tentang dendam antara Stefan Jiang persekutuan Wu Lin, Dan Wadewu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Stefan Jiang adalah pembunuh dari adik Wiman Wu. Mereka baru saja bertemu sudah membuat keributan, Ini benar-benar berada di luar kendalinya. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertarung, Pria paruh baya anggun berambut panjang itu menyesapi tehnya dan berbisik, Kaku, hentikan. Jangan bertindak gegabuh. Ketua, aku takkan bisa berdamai dengan bocah ini. Teriak Wiman Wu dengan raut wajah yang brutal, Aku harus membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendam adikku. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kamu tidak mendengarku? Pria paruh baya yang anggun itu perlahan mengangkat kepalanya dan nadanya berubah menjadi keras. Aku mendengam ya. Mimik muka Wiman Wu sedikit berubah. Dia dengan cepat menghilangkan momentum dan tekanannya, Jelas-jelas sangat takut pada pria paruh baya yang anggun itu. Ekspresi Stefan Jiang pun menjadi sedikit serius. Wiman Wu sudah berada di tahap menengah alam Grandmaster Agung, Tapi dia sangat hormat pada pria paruh baya yang anggun itu, Jadi dia pasti lebih kuat. Namaku Fernemo. Aku adalah ketua cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi Bel. Pria paruh baya yang anggun meletakkan cangkir tehnya dan melemparkan tatapan penuh minat kepada Stefan Jiang. Wiman Wu adalah wakil ketuaku. Tadi, dia sedikit impulsif. Mohon pengertiannya. Aku adalah Stefan Jiang salam kenal, ketua mol. Stefan Jiang mengangguk, tapi dalam hati, dia bahkan lebih was-was pada Fernemo. Yang disebut anjing yang menggigit tidak menggonggong, Stefan Jiang tidak akan menaruh hati pada musuh seperti Wiman Wu yang langsung menampakkan permusuhannya. Sementara, musuh seperti Fernemo, yang tampak sopan di luar tetapi mungkin merencanakan sesuatu trik licik di dalam hati, Itulah yang paling menakutkan. Stefan Jiang, aku pernah mendengar tentangmu. Fernemo tersenyum tipis dan mendesah, Aku benar-benar tidak menyangka cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi Zong akan menderita kerugian sebesar itu di tangan seorang pemuda sepertimu. Memang benar kata pepatah, pahlawan berasal dari generasi kaum muda. Mendengar ini, mata diklu melebar karena terkejut. Dia menatap Stefan Jiang dan Fernemo bola balik dengan tidak percaya. Apakah Stefan Jiang ini begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat menjatuhkan cabang persekutuan Wu Lin? Dalam hati, diklu kian merasa tidak nyaman. Aku sebenarnya ingin menggunakan orang seperti ini sebagai umpan. Apakah aku telah menyinggung orang yang salah? Omong kosong. Kalau bukan keluarga Jiang ikut campur, dengan orang semacam dia, adikku seorang sudah cukup untuk membunuhnya. Tepat ketika diklu bergumam di dalam hatinya, Wiman Wu mengutuk dengan Jijik, seorang pecundang yang hanya mengandalkan wanita benar-benar pantas mendapatkan gelar Raja Gigolo Provinsi Jiang. Mengapa lagi-lagi keluarga Jiang terlibat? Sudut bibir diklu berkedut-kedut, dan diam-diam gelisah. Apa hubungan antara bocah ini dan keluarga Jiang? Master Lu, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Jiang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Dia hanya pernah berpacaran nona Ji dan tidak disetujui oleh keluarga Ji. Membaca gerak-gerik psikologis dari diklu, Fernemo tersenyum dan berkata, adapun insiden cabang persekutuan Wulin di Provinsi Zong, itu karena seseorang di aliansi memakai nama keluarga Ji untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, itu membuat keluarga Ji marah besar, dan menghukumnya. Begitu rupanya. Mendengar kata-kata ini, diklu diam-diam menghela nafas lega. Setelah sekian lama, ternyata Stefan Jiang hanyalah pria lemah yang mengandalkan nona besar keluarga Ji. Pantas saja, dia yang kelihatannya biasa saja, tetapi bisa menjadi penguasa Provinsi Jiang. Ini semua karena adanya relasi baru mendapat kedudukan itu. Master Lu, bisa-bisanya kamu bekerja sama dengan orang yang membunuh adikku. Wiman Wu berteriak dengan marah, aku dengan orang ini adalah musuh Bebu Yutan. Jika kamu hendak bekerja sama dengannya, jangan pernah berpikir untuk bisa bermitra dengan persekutuan Wu Lin. Fernemo menggerakkan bibirnya tetapi berhenti bicara. Sebelumnya, aku tidak tahu kalau adanya dendam antara anak ini dan Tuan Wu, barulah aku meminta bantuannya. Diklu melambaikan tangannya dengan cepat. Seketika, dia memandang Stefan Jiang dan berkata dengan dingin, Stefan Jiang, aku tidak lagi membutuhkanmu di sini. Kamu boleh angkat kaki dari sini. Chapter 410 Stefan Bermoral Buruk Persekutuan Wu Lin adalah pihak yang benar-benar dibutuhkan oleh Diklu untuk bekerja sama, sementara Stefan Jiang hanyalah tarneng baginya. Pentingnya kedua belah pihak di mata Diklu sudah jelas. Saat mendengar ada dendam di antara Stefan Jiang dan persekutuan Wu Lin, yang juga adalah pembunuh saudara Wiman Wu. Diklu sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Stefan Jiang. Ketika Wiman Wu memintanya untuk memilih salah satu dari keduanya, Diklu tidak segan-segan mengeluarkan perintah untuk mengusir Stefan Jiang dan mengubah sikap ramah sebelumnya menjadi sangat buruk. Jika kalian mempunyai pemikiran yang berbeda, aku izin pergi dulu. Setelah diusir oleh Diklu, Stefan Jiang berbalik tanpa rasa enggan. Hanya karena Diklu berhubungan dengan persekutuan Wu Lin, Stefan Jiang tidak mungkin bekerja sama dengannya, apalagi ada Wiman Wu yang ingin membunuhnya. Berhentil. Tepat ketika Stefan Jiang hendak pergi, Travis Lu tiba-tiba berkata, tertawa sinis, karena kalian tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Master Lu, maka tinggalkan bahan obat berusia 100 tahun yang telah kalian terima sebelumnya. Tidak mungkin bagi kalian mendapatkan keuntungan begitu saja. Secara logika, kalianlah yang ingkar janji. Bahkan jika aku tidak mengembalikan bahan obatnya itu wajar. Stefan Jiang berhenti melangkah, tidak menghiraukan Travis Lu, dan langsung menatap Diklu. Terserah, asalkan kamu mengakui bahwa kamu menerima keuntungan tanpa berbuat apa-apa, dan kamu adalah orang serakah yang tidak tahu malu, kamu tidak perlu mengembalikannya. Hanya satu tanaman obat ratusan tahun, aku tidak merasa rugi. Diklu memandang Stefan Jiang tanpa ekspresi. Kalau begitu, terima kasih banyak. Stefan Jiang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku mengakui, aku menerima keuntungan tanpa berbuat apa-apa, aku orang serakah yang tidak tahu malu, jadi aku tidak akan mengembalikan obatnya. Begitu dia selesai berbicara, Stefan Jiang keluar bersama Fiet Hu dan Noel Duan. Melihat punggung Stefan Jiang, Diklu sedikit tercengang, dia membuka mulutnya berkali-kali tapi tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua orang bermartabat yang sangat menjaga harga diri dan reputasi. Seharusnya, dengan perkataannya tadi, Stefan Jiang yang punya harga diri akan mengembalikan obatnya. Namun di luar dugaannya, Stefan Jiang akan begitu tidak tahu malu dan langsung mengakui dirinya tidak bermoral. Lalu benar-benar tidak mengembalikan bahan obatnya, sungguh aneh. Stefan Jiang bukanlah tipe orang yang mati-matian mempertahankan harga diri. Mengaku dirinya tidak bermoral untuk mendapatkan tanaman obat berumur 100 tahun, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Bajingan ini ternyata tidak main sesuai aturan. Travis Lu juga kebingungan, setelah paham situasinya, dia marah-marah. Master Lu, semuanya sudah seperti yang kita sepakati. Melihat arah kepergian Stefan Jiang, Fernemo perlahan berdiri, kita masing-masing bersiap secara terpisah dan berkumpul di depan makam Raja Wilbert, kemudian bersama-sama kita mencari harta karun. Baik, baik, persekutuan Wulin tinggal mengumpulkan petarung kuat, persiapan lainnya akan aku urus. Master Lu segera menjawab dengan senyuman di wajahnya. Tuan Wu, mari kita kembali bersiap-siap. Fernemo melambai pada Wiman Wu yang penuh amarah, lalu melangkah pergi. Ketual Stefan Jiang telah membunuh adikku, aku bersumpah akan membalas dendam, mengapa Anda melarang aku untuk membunuhnya. Setelah keluar dari kediaman keluarga Lu, Wiman Wu mengeluh tidak puas. Aku benar-benar heran, bagaimana kalian bersaudara bisa menjadi dua ekstrim begini. Fernemo memelototi Wiman Wu dengan jengkel, adikmu pandai mengatur dan cerdik, tetapi bakatnya terbatas dan sulit baginya untuk mengambil tanggung jawab besar. Sementara kamu berbakat, tapi gegabu dan pemarah, otakmu kurang jalan. Seandainya kecerdasan dan kekuatan kalian bersaudara bisa digabungkan, kalian berdua layak mendapat posisi lebih tinggi di persekutuan. Aku, ada apa denganku? Wiman Wu menatap Fernemo dengan bingung, dia tidak mengerti kenapa dia dimarahi. Orang luar tidak tahu bagaimana cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi Zong hancur. Apakah kamu juga tidak tahu? Fernemo menegur dengan jengkel, karena Michelle Ji dapat menghancurkan cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi Zong demi Stefan Jiang, maka jika kita membunuh Stefan Jiang secara terang-terangan, apakah Michelle Ji bisa melepaskan cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi B dengan mudah? Itu. Wiman Wu langsung bungkam, lalu berkata dengan enggan, kalau begitu aku akan mundur dari persekutuan Wu Lin dan membunuh Stefan Jiang tanpa menggunakan nama persekutuan Wu Lin. Jika Michelle Ji ingin membalas dendam, aku akan menanggungnya sendiri. Kamu mau tanggung apa? Fernemo memutar bola matanya, selama ini kamu terus ingin membalas dendam pada Stefan Jiang, tapi aku selalu menghentikanmu. Itu karena bahkan jika kamu keluar dari persekutuan Wu Lin, kamu masih menjadi anggota cabang persekutuan Wu Lin di Provinsi B jika Michelle Ji mengamuk, dia masih akan menyulitkan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Wiman Wu mondar mandir dengan gelisah, apakah dendam adikku tidak akan terbalas? Itulah kenapa aku bilang otakmu kurang jalan. Fernemo menghela nafas sambil memijat keningnya, kalau kamu ingin membunuh Stefan Jiang, mengapa kamu tidak membiarkan Diklu terus bekerja sama dengannya? Diklu berencana menggunakan Stefan Jiang sebagai tarneng. Bahkan jika Stefan Jiang mati, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sambung Fernemo menjelaskan, benar juga kenapa ketua tidak mencegahku waktu itu. Wiman Wu tiba-tiba bertepuk tangan dan menatap Fernemo dengan bingung. Seluruh Provinsi B tahu bahwa kamu dan aku bersatu. Kamu telah menyatakan pendirianmu. Jika aku keberatan, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi kamu? Fernemo juga sempat pusing dengan Wiman Wu, terutama karena orang ini memang tidak memiliki otak yang bagus, meski dia setia pada Fernemo dan kemampuannya lumayan. Maaf, aku minta maaf, aku tahu aku salah. Wiman Wu juga menyadari bahwa otaknya tidak cukup bekerja, dia mengaku salah dengan patuh, lalu, bagaimana aku bisa membalas dendam? Sebenarnya aku sengaja tidak mencegahmu, karena aku punya rencana lain. Jika Stefan Jiang benar-benar tewas saat bersama kita, kita pasti ikut bertanggung jawab. Fernemo menyipitkan matanya dan tertawa sinis, namun, jika dia pergi menjelajahi makam Raja Wilbert sendirian, bahkan mengalami kecelakaan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Munculnya makam Raja Wilbert kali ini telah menarik perhatian semua kekuatan, pasti banyak yang menjelajahinya. Kita cari kesempatan untuk diam-diam membunuh Stefan Jiang, bahkan Michelle G. tidak akan bisa membalaskan dendam untuknya. Ketua memang jenius, lakukan seperti itu saja. Wiman Wu mengangguk berulang kali, sepakat dengan rencana. Memancing Stefan Jiang masuk perangkap tidak semudah yang kamu pikirkan. Fernemo menyentuh dagunya, lalu menyusun rencana, kamu pergi sekarang ke Provinsi B dan sebarkan kabar kalau Stefan Jiang datang ke makan Raja Wilbert karena mau merampas harta karunnya. Selain itu, setelah meninggalkan keluarga Lu, Stefan Jiang tidak kembali ke kota Jiang. Melainkan mencari hotel untuk menginap dan meminta Viet Hu untuk mencari informasi. Jika hanya diklu yang ingin masuk makam, maka Stefan Jiang tidak terlalu tertarik. Namun jika melibatkan persekutuan Wu Lin, Stefan Jiang sangat tertarik. Apapun yang bisa membuat persekutuan Wu Lin tertarik pasti juga menarik bagi Stefan Jiang. Diklu, Wiman Wu. Stefan Jiang duduk bermeditasi di ruang tamu sambil menunggu kabar dari Viet Hu, sementara Noel Duan menggumamkan dua nama itu sambil memeluk setumpuk makanan ringan. Kak Noel, dari tadi kamu terus menyebut nama mereka berdua. Stefan Jiang bertanya pada Noel Duan dengan bingung, apa kamu punya pandangan tentang mereka? Menurutku nama mereka sangat menarik. Noel Duan tersenyum lebar, lalu melanjutkan, aku juga sangat ingin mencoba rasanya. Sudut mulut Stefan Jiang bergerak-gerak dan dalam hati mengutuk, bodohnya aku bertanya pendapat Kak Noel, kepalaku pasti sudah rusak. Tuan, hal yang paling aku khawatirkan telah terjadi. Menjelang sore, Viet Hu masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya serius, benar, makam Raja Wilbert muncul. Chapter 411 Makam Raja Wilbert Makam Raja Wilbert muncul. Stefan Jiang bingung menatap Viet Hu, dari caramu bicara, sepertinya kamu sudah tahu tentang makam Raja Wilbert ini sebelumnya, sebenarnya ada apa? Apa tuan masih ingat barang-barang yang aku jual di pasar hantu sebelumnya? Viet Hu duduk di sofa, sambil menjawab pertanyaan Stefan Jiang dengan balik bertanya. Tentu saja aku ingat, aku bahkan membeli sebuah tungku kuno darimu. Di tengah kata-katanya, ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah, jangan-jangan barang-barang itu kamu dapatkan dari makam Raja Wilbert. Betul. Viet Hu menganggup, waktu itu Viet Hu memenjarakanku, dia ingin aku membawanya menjelajahi makam Raja Wilbert. Meski aku tutup mulut, ternyata berita tentang makam Raja Wilbert tetap bocor. Kemungkinan orang-orang yang dulu ikut denganku yang membocorkannya. Makam Raja Wilbert berada di Pegunungan Perbatasan Utara Provinsi Bay. Namun, karena makam tersebut dilindungi oleh formasi yang kuat, baik metode tradisional atau peralatan arkeologi modern tidak bisa menemukan jejaknya. Aku juga tidak sengaja menemukan keberadaannya saat menjelajahi gua. Setelah itu, aku mengorganisir sekelompok orang untuk menjelajahinya, dan baru yakin itu adalah makam Wilbert yang sangat legendaris. Tapi di dalam makan itu sangat berbahaya. Kami kehilangan beberapa orang saat menjelajahi daerah sekitar makam dan terpaksa mundur. Kemungkinan karena penjelajahan kami waktu itu memicu sistem pertahanan makam, sehingga terjadi longsor yang memperlihatkan pintu makamnya. Pintu makam juga memiliki pertahanan formasi. Aku mendengar bahwa energi formasi melemah dengan cepat dan akan tidak efektif sama sekali dalam beberapa hari. Sehingga saat itu bisa masuk lewat pintu makan. Begitu rupanya. Setelah mendengar penjelasan Viet Hu, mata Stefan Jiang berbinar dan menjadi sangat tertarik, diklu ternyata tidak bohong, pasti banyak barang bagus di dalam makam itu. Viet Hu bisa menemukan tungku kuno langkah hanya dengan menjelajah di sekitar makam, jadi pasti akan lebih banyak harta karun di dalamnya. Makam Raja Wilbert ini adalah makam legendaris Wilbert dinasti Jin Timur. Dia adalah seorang kultifator abadi, sekaligus alkemis ahli ramuan, ahli formasi, dan ahli pengobatan yang terkenal. Tentu saja makannya dipenuhi harta karun, tapi juga sangat berbahaya. Viet Hu menggelengkan kepalanya ketakutan dan berkata dengan penuh syukur, untung Tuhan tidak bekerja sama dengan diklu, kalau tidak kita mungkin akan benar-benar menjadi umpan. Apa kamu mendapat info lain? Stefan Jiang tidak menanggapi tapi terus bertanya. Berita tentang makam Raja Wilbert telah menyebar. Selain diklu dan lainnya, berbagai kekuatan di Provinsi B juga mengerahkan orang untuk menjelajahinya. Viet Hu memandang Stefan Jiang dengan wajah tegang, bukan cuma di Provinsi Bel, bahkan dari kota Long dan kota Jinling juga ada yang datang begitu mendengar kabar, bahkan keluarga Ji juga mengirim orang kemari. Orang-orang dari keluarga Ji juga datang, ternyata sangat ramai. Stefan Jiang sedikit mengernyit, bergumam, kenapa kita sama sekali tidak mendengar kabar ini di Provinsi Jiang. Berita semacam makam Raja Wilbert hanya bisa bocor lewat lingkaran pencari harta karun, dan info sepenting ini sering menyebar di kalangan tertentu. Viet Hu menjelaskan, ditambah seni bela diri tidak begitu berkembang di Provinsi Jiang, selama keluarga Niu tidak memperhatikan hal ini, tidak mungkin kekuatan lain menerima berita tersebut. Provinsi Jiang memang sangat tertinggal dan sulit masuk lingkaran besar. Stefan Jiang menghela nafas, tersenyum dan berkata, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan dari berbagai daerah di luar Provinsi Jiang. Tuan, Anda sudah gila. Setelah mendengar ini, ekspresi Viet Hu berubah drastis, ia menasihati, aku sudah menjelaskan betapa berbahayanya menjelajahi makam Raja Wilbert. Belum lagi bahaya di dalam makam, kekuatan yang ingin mengincar makam itu sangat kuat, terlibat dengan mereka terlalu beresiko untuk kita. Risiko sebanding dengan keuntungan. Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan penuh semangat, meski jika kali ini tidak bisa mendapat apa-apa, mampu bersaing dengan kekuatan hebat saja sudah kesempatan langkah buatku untuk berkembang, apalagi. Terlebih lagi, keluarga Ji juga akan mengirim orang ke sini. Stefan Jiang merasa sudah waktunya untuk bertemu dengan keluarga Ji. Melihat Stefan Jiang yang sudah bulat tekadnya, Viet Hu juga tidak bisa berbuat apa-apa, masih ada beberapa hari sebelum makam Raja Wilbert muncul karena Tuan bersikeras, aku akan mempersiapkan peralatan untuk masuk makam, semoga bisa mengurangi bahaya nanti. Kamu ahlinya, persiapannya kuserahkan padamu. Stefan Jiang menganggu, lalu berdiri dan memasuki kamar tidur. Larut malam, Stefan Jiang berdiri di jendela kamar, memandang arah kota Jinling. memainkan sebutir pil merah hitam di tangannya. Menjelajahi makam Raja Wilbert pada akhirnya hanya peristiwa internal lingkaran kecil, meski menarik banyak kekuatan, tidak akan ada kekuatan besar yang bertindak. Stefan Jiang menyipitkan mata dan bergumam sendiri, dengan kemampuanku sekarang ditambah pil kekuatan spiritual ini, tidak ada seorang pun di alam bawaan dapat mengancanku. Kecuali Wiman Wu, yang memiliki dendam terhadapku, target semua orang adalah harta karun di makam, dan mereka tidak akan mengincarku. Aku masih bisa ikut campur dan mendapatkan keuntungan. Apalagi orang-orang dari keluarga Ji juga akan datang. Ini akan jadi pertama kalinya aku bersaing dengan orang keluarga Ji, jadi tidak ada alasan untuk menghindarinya. Stefan Jiang tidak gegabu dalam keputusannya menjelajahi makam Raja Wilbur, dia berani mengambil keputusan ini karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Stefan Jiang mengandalkan pil kekuatan spiritual di tangannya, yaitu satu-satunya pil yang dia buat dari bahan obat ratusan tahun itu, dan juga senjata rahasianya yang sudah lah persiapkan. Baik seni bela diri maupun bidang lain, Provinsi B jauh lebih berkembang daripada Provinsi Jiang. Masyarakat di wilayah Provinsi B juga menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, dan tidak banyak orang yang memperhatikan berita daerah miskin seperti Provinsi Jiang. Terutama lingkaran seni bela diri di Provinsi B, mereka sangat meremehkan Provinsi Jiang yang bahkan tidak punya satu Grandmaster Agung. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di Provinsi B yang mengetahui tentang Stefan Jiang dan Paris Niu. Adapun beberapa video yang beredar di internet tentang pertarungan Stefan Jiang dan Paris Niu, orang awam menganggapnya rekayasa dan tidak percaya itu nyata. Namun dalam semalam, dengan bantuan orang-orang yang tertentu, nama Stefan Jiang dan gelarnya sebagai Raja Provinsi Jiang tiba-tiba menyebar di Provinsi B. Video duel Stefan Jiang dengan Paris Niu dan berbagai berita tentangnya secara resmi beredar luas di dunia seni bela diri di Provinsi B. Di antara mereka, masalah keterlibatan Stefan Jiang di makam Raja Wilbert menjadi topik paling sensitif dan menarik perhatian banyak orang. Keesokan harinya, seorang tamu tadi undang mendatangi Stefan Jiang. Di ruang tamu kamar pribadi hotel, Stefan Jiang memandang dua orang asing berseragan latihan di depannya dengan kebingungan, ada keperluan apa mencari aku. Perkenalkan, nama aku Sakson lu seorang pria tua berambut putih dan penuh keriput dengan angkuh berkata. Aku Arnal Ren. Lelaki paruh baya berwajah dingin dengan hidung bengkok dan tatapan tajam, menatap Stefan Jiang dengan meremehkan, kamulah Raja Provinsi Jiang yang terkenal itu. Memalukan sekali Paris Niu dikalahkan oleh junior muda sepertimu. Chapter 412 membuat semua orang ketakutan sekaligus. Jangan bersikap kasar. Sakson lu mengkamung Arnal Ren sekilas, lalu dengan nada santai berkata, bagaimanapun, Tuan Jiang adalah Raja Provinsi Jiang, kita harus memberikan rasa hormat kepadanya. Aku bukan Raja Provinsi Jiang, itu semua omong kosong orang luar, aku hanya berhasil mengalahkan Paris Niu, itu hanya keberuntungan. Stefan Jiang menjawab tanpa angkuh dan tanpa merendahkan diri, aku tidak mengenal kalian berdua, dan apa urusan kalian mencariku. Aku mendengar kamu juga tertarik dengan makam Raja Wilbert, jadi Karni ingin mengundangmu untuk bekerja sama. Sakson lu membelai janggutnya dengan bangga, sambil berkata, aku dan saudara Ren telah menjadi Grandmaster Agung yang terkenal selama bertahun-tahun. Dalam hal kekuatan, bahkan 10 Paris Niu pun bukan lawan kami. Bersama kami, kamu akan lebih aman. Jika kalian begitu kuat, mengapa harus membawa beban seperti aku? Stefan Jiang tersenyum dengan nada menggoda, kalian tidak ingin aku menjadi tameng kalian, benar. Setelah mengalami hal-hal dengan diklu, Stefan Jiang segera memahami maksud kedua orang ini. Meskipun kekuatan mereka cukup kuat, mereka masih ingin mengajaknya bergabung, dengan jelas mereka ingin membualnya menjadi tameng. Bocah, kesempatan untuk bekerja sama dengan kami adalah kehormatan bagimu. Armal Ren segera marah dan berteriak dengan jijik, Jangari berpikir bahwa karena kamu mengalahkan Paris Niu di Provinsi Jiang, kamu bisa meremehka orang lain. Aku katakan padamu, orang seperti Paris Niu tidak dianggap apa-apa di Provinsi Bay, bahkan lebih rendah dari para pengikut kecil. Jika kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, aku jamin kamu tidak akan keluar hidup-hidup dari makam Raja Wilbur. Kamu mengancamku. Stefan Jiang menyipitkan matanya dan menatap Arnold Ren dengan provokatif, Sayangnya, aku, Stefan Jiang, tidak akan terpengaruh oleh ancaman apapun. Baik, baik, jika kamu begitu sombong, maka aku, Tuan Jiang, jangan salah paham. Kami hanya datang untuk mengundang kamu untuk bekerja sama, tidak ada niat jahat sama sekali. Saxon Lu segera menghentikan Arnold Ren dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku telah melihat video pertempuran kamu dengan Paris Niu. Meskipun kamu berhasil mengalahkannya, aku tidak melihat kamu menggunakan perisal energi atau atribusi tenaga dalam. Aku ingin tahu tingkat kultifasi mana kamu berada. Aku bukan tidak ingin menggunakan teknik-teknik itu, tetapi aku tidak bisa. Stefan Jiang berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban yang samar. Kamu tidak bisa menggunakan perisai energi. Jadi kamu hanya seorang master tenaga dalam. Mendengar ini, ekspresi Arnold Ren menjadi semakin merendahkan, seorang master tenaga dalam bahkan tidak sebanding dengan pelayan aku, bekerja sama denganmu benar-benar adalah kesalahan besar. Huff, aku tidak meminta kehadiranmu, dan aku tidak akan bekerja sama dengan orang seperti kamu. Stefan Jiang menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, Noel, hantar mereka keluar. silakan pergi, kalian berdua. Noel Duan melangkah maju, dengan tegas dan marah dia berteriak. Kamu berani sekali, berani menghina kami, jadi pergilah mati. Arnold Ren tiba-tiba menyipitkan matanya dan mengangkat tangan untuk menyerang Stefan Jiang. Dia benar-benar bertindak tanpa ragu. Apa kamu pikir aku adalah udara? Menghadapi serangan ganas dari Arnold Ren, Noel Duan berseru dan secara instan ototnya membengkak, semua pakaiannya hancur, dan dia berniat menggunakan dadanya untuk menahan kekuatan lawan. Deng! Suara gedebuk. Setelah Noel Duan menahan pukulan dengan tubuhnya, dia terus-menerus mundur sampai menabrak tembok kamar dan akhirnya menstabilkan dirinya. Grandmaster ilahi. Meskipun Arnold Ren hanya memberikan pukulan tanpa banyak kekuatan, dia agak terkejut melihat Noel Duan menahan serangannya dengan tubuhnya. Huh! Noel Duan menelan ludahnya, tiba-tiba dia melangkah maju dan menatap amal Ren dengan penuh semangat, ayo lagi! Jika kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Arnold Ren bangkit perlahan, siap untuk bertarung sungguhan. Sebaiknya kamu jangan sembarangan, jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Stefari Jiang berbicara dengan tenang, tetapi matanya berkilauan dingin. Bagi orang yang tiba-tiba mencari masalah tanpa alasan yang jelas, dia tidak memiliki alasan untuk menahannya. Haha! Nah, tampaknya kamu merasa sangat percaya diri setelah mengalahkan Paris Berani kamu mengatakan aku pasti akan mati. Armal Ren tertawa dengan keras, dengan tatapan mata membunuhnya dia menatap tajam Stefan Jiang, kamu tidak menghargai kebaikanku, maka aku tidak perlu menahan diri lagi. Setelah menghabisi kamu, aku akan mengambil alih seluruh Provinsi Jiang. Meskipun kota itu kering dan tandus, itu masih bisa dianggap sebagai kota besar, aku. Jangan bergerak sembarangan. Tanpa menunggu Arnal Ren selesai berbicara, Sakson Lu langsung meletakkan tangannya di pundaknya, mengalirkan tenaga dalam ketubu Arnal Ren, sambil menatap dingin Stefan Jiang, ini adalah cara kamu untuk mengalahkan Paris Niu dan menjadi Raja Provinsi Jiang. Sangat menjijikan, apa yang kamu bicarakan. Armal Ren melihat Sakson Lu dengan bingung. Kamu menggunakan kekuatan dengan gegabu, tenaga dalam kamu akan hancur, dan kamu akan mudah diserang. Setelah memberikan penjelasan singkat, Sakson Lu berkata dengan marah, Stefan Jiang. Kami hanya ingin bekerja sama dengan mu, kenapa kamu gunakan taktik begitu kotor terhadap kami. Pertama-tama, aku tidak memanggil kalian ke sini, kalian yang datang tanpa diundang. Stefan Jiang menatap dingin, kedua, dia tiba-tiba menyerang aku dan melukai orangku. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tetap kesalahannya sendiri. Bagus sekali, akhirnya aku mengerti mengapa kamu bisa mengalahkan Paris Niu. Sakson Lu tersenyum dingin, lalu membantu Arnold Ren berjalan keluar, jika kita tidak bisa bekerja sama, maka kami akan pergi dulu. Bocah, hal ini belum berakhir, tunggu saja saat kita bertemu di makam Raja Wilbur. Arnold Ren menatap gana Stefan Jiang. Jika bukan karena dia tahu dirinya telah diracuni, dia pasti akan membunuh Stefan Jiang di tempat. Karena mereka sudah diracuni, mengapa kita tidak membunuh mereka? Setelah Sakson Lu dan Arnold Ren pergi, Noel Duan bertanya dengan kebingungan. Meskipun Arnold Ren diracuni, Sakson Lu, si tua itu tidak terpengaruh oleh racun. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka masih bisa bertempur sementara dengan menekan efek bubuk pelemas otot secara paksa. Stefan Jiang menyipitkan matanya, menggelengkan kepala, yang paling penting adalah aku merasa akan ada orang lain yang datang mencari aku nanti. Jelas aku tidak bisa membunuh setiap orang yang datang, bukan? Oh begitu. Noel Duan tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu dia berbaring di sofa, menggosok-gosok dadanya dengari lembut, aduh, sakit sekali. Dia hanya memberi satu pukulan tapi aku langsung muntah darah. Untungnya aku menelan darah kembali dan tidak membiarkan mereka mengetahuinya. Memang banyak ahli di Provinsi Bay. Sambil merawat luka Noel Duan, Stefan Jiang merasa khawatir, kemampuan Amal Ren sudah jauh melampaui Paris New, dan meskipun Saxon Lu tidak bertindak, fakta dia tidak terpengaruh oleh racun telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan dan pengalaman yang luar biasa. Apakah kita sangat berbahaya karena telah menyinggung perasaan mereka seperti ini? Dengan ekspresi cemas, Noel Duan berkata, bagaimana jika kita kembali ke Provinsi Jiang? Satu pukulan santai dari Arnold Ren sudah cukup untuk menembus pertahanan tubuh Noel Duan dan menyebabkannya muntah darah. Dia benar-benar ketakutan. Ada beberapa hal tidak bisa dihindari. Aku tidak tahu siapa yang telah menyebarkan kabarku di Provinsi Bay sekarang sudah banyak orang tahu bahwa aku adalah tokoh terkemuka di Provinsi Jiang. Stefan Jiang menggelengkan kepala dengan tak berdaya, meskipun Provinsi Jiang tidak sebesar Provinsi Bay, semua orang tahu bahwa mengendalikan sebuah Provinsi pasti dapat menghasilkan keuntungan yang tak terbayangkan. Bahkan jika kita kembali sekarang, seseorang akan datang untuk mencari masalah di Provinsi Jiang. Apalagi, aku tidak memiliki latar belakang luar biasa seperti Paris New, jadi jika mereka berhasil membunuhku, mereka bisa mengendalikan Provinsi Jiang dengan sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Noel Duan dengan khawatir. Tentu saja kita akan terus menjelajahi makam Raja Wilbert. Ketika semua orang yang ingin menyakitiku berkumpul bersama, aku akan menghabisi mereka semua sekaligus, menyelesaikan semua masalah sekali untuk selamanya. Dalam mata Stefan Jiang, kilau dingin berkedip-kedip. Dengan menghancurkan semua orang berniat buruk di Provinsi Bel sekaligus, pasti tidak akan ada yang berani menyusahkannya di masa depan. selamat menikmati.